Otaknya keluar semua Otaknya keluar semua Hari ke-68 Lanjut fisioterapi di rumah sakit Ayah Joe marahin David Karena sering bercanda dan tak fokus Fet, fokus, Fet Hari ke-12 telah menjalani perawatan di rumah atau home care Pagi ini, David melakukan beberapa sesi fisioterapinya di rumah Setelah itu dengan semangat yang luar biasa David melanjutkan fisioterapinya di rumah sakit Mayapada Selama menjalani fisioterapi di rumah sakit Mayapada David juga melakukan beberapa sesi terapi Antara lain, melatih otot kaki, otot tangan Serta melapih pernafasannya Momen ini diunggah ayah Jonathan di akun Twitter pribadinya siang ini Jumat 28 April 2023 Entah David sudah kecapaian dari pagi atau bosan Atau mungkin juga sebagai selingan dari sesi terapi Nampak dalam beberapa momen David masih sering bercanda dan tak fokus Saat jalani fisioterapi Ketika sedang melatih otot kakinya David justru merespon omongan suster Yang sedang berbicara dengan orang lain Melihat hal itu Ayah Joe langsung mengingatkan David Untuk selalu tetap fokus Kelihatan sekali David masih seperti anak-anak yang agak susah diatur Dan Ayah Joe mengerti soal itu Halo Bukan ketamu Yuk terus Fokus-fokus Kuat tuh Kakinya kuat Ototnya keluar semua Ototnya keluar semua Fed fokus Fed fokus Fed Ya bener jangan main-main lho Satu Coba Tua Tiga 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 Terlepas dari ini semua, semangat David untuk sembuh sangat luar biasa Mimin tak menyangka padahal sudah melakukan fisioterapi di rumah Dan ia harus menjalani lagi di rumah sakit Semangat David inilah yang membuat tubuhnya menolak untuk lemah Dan terus berproses untuk sembuh total Tak henti-hentinya Mimin meminta doa untuk pemulihan Nana dan David kita ini Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!